baik, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya kalian sehat selalu dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik hari ini kita akan kuliah yang kedua yaitu mengenai basic di laboratorium kemudian bagaimana cara kita melakukan proses inokulasi kemudian bagaimana cara kita melakukan proses karakterisasi dari sebuah mikroorganisme sebelum itu kita belajar dulu apa sih yang akan kalian peroleh setelah ikut praktikum kali ini pertama adalah kita belajar mengetahui peralatan-peralatan apa saja sih yang diperlukan di praktikum mikrobiologi kemudian apa sih yang disebut dengan flora normal atau mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita kemudian bagaimana cara kita melakukan isolasi dan mempraktikannya kemudian kemarin sudah dijelaskan bahwa urutan kalau kita ingin melakukan sebuah identifikasi atau ingin melakukan mengambil mikroorganisme adalah pertama adalah melakukan isolasi apa sih isolasi? isolasi adalah tujuannya untuk mendapatkan isolat mikroorganisme dalam bentuk biakan murni apa itu biakan murni? biakan murni adalah biakan yang berasal dari satu sel biakan murni adalah biakan yang berasal dari satu sel jadi kalau kita ingin melakukan sebuah proses isolasi maka kita harus mengusahakannya dalam bentuk biakan murni nah bagaimana cara kita untuk melakukan atau mendapatkan mikroorganisme biakan murni? caranya adalah dengan melakukan metode isolasi metode isolasi dapat kita lakukan dengan tiga cara minggu lalu sudah ibu jelaskan satu dengan cara strict plate method dua adalah dengan cara poor plate method yang ketiga adalah dengan cara strict plate method nanti tolong jelaskan ya masing-masing kalian apa sih dari masing-masing metode isolasi tersebut kemudian di praktikum kali ini juga kita akan melakukan kultur mikroorganisme apa itu kultur mikroorganisme? kultur itu artinya kita mengembang biakannya dalam media artificial apa itu artificial? itu adalah media buatan yang kita buat di laboratorium jadi misalnya kalian pengen tahu nih apakah di udara ini ada mikroba atau tidak nah sebelum tahu apa yang harus dilakukan salah satunya adalah dengan cara membuat medium pertumbuhan mikroorganisme nah bagaimana cara membuat medium pertumbuhan mikroorganisme? pertama siapkan dulu mediumnya terus yang kedua adalah lakukan teknik sterilisasi terhadap medium tersebut nah bagaimana cara melakukan persiapan medium? kita lihat lagi kalau kita ingin melakukan persiapan medium kita sudah pernah membahas bahwa medium ada berbagai macam ada medium sintetik medium yang medium sintetik medium semi-sitetik dan medium alamia apa itu medium sintetik? apa itu medium semi-alamia? apa itu medium alamia? nanti kita bahas di praktikum kita kali ini nah setelah semua medianya sudah siap dan kita sudah pastikan jenis medium apa yang kita buat kemudian kita lakukan teknik sterilisasi apa sih tujuan dari sterilisasi? tes sterilisasi itu adalah kita bertujuan untuk kita mengeliminir mikroorganisme yang tidak kita inginkan artinya medium yang sebelum kita pergunakan itu harus steril dulu jadi setelah kita buat mediumnya kemudian kamu masukkan ke dalam alat sterilisasi yaitu otoclaf setelah selesai diamkan dia sampai memadat baru dipergunakan untuk melakukan proses isolasi sebelum kita mulai ibu ingin memberikan sebuah overview kemarin sudah dijelaskan juga bahwa mikroorganisme itu ditemukan di berbagai macam tempat ada di mana-mana disebut ubiquitous atau ubiquitous itu artinya mikroorganisme itu bisa kita temukan dimanapun mau itu di air di tanah di udara di makanan di tubuh kita atau di tempat-tempat pembuangan itu pasti ditemukan mikroorganisme dimanapun kita temukan banyak mikroorganisme nah mikroorganisme yang adanya di olah itu tidak ada yang bentuknya sendirian mereka pasti bentuknya beramai-ramai bersama-sama seperti misalnya kita pernah menjelaskan bahwa dalam satu kelas itu ada banyak kalian kan macam-macam nah itu sama satu satu mahasiswa itu mewakili satu koloni mikroorganisme nah untuk memisahkan dalam bentuk pure culture atau biakan murni itu ibu adalah katakanlah ibu-ibu harus dipisahkan harus dilakukan proses isolasi nah untuk mengisolasi ibu atau ingin untuk mendapatkan biakan murni itu apa selesai seorang mikrobiologis seorang mikrobiolog apa saja yang harus diperhatikan ini ada dua hal dasar dua hal mendasar yang harus dipersiapkan pertama adalah kita tahu dulu metodenya ya metodenya cuman nanti kita diskusikan masing-masing metode ini kemudian yang kedua adalah equipmentnya equipment atau peralatan yang dipergunakan apa saja peralatannya satu adalah media media ada medium broad semi solid dan solid solid ada agar ada dip ada medium plate atau di battery kemudian autoclub bunsen bunsen buat apa cup battery jarum 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 lub lub itu atau ose needles itu jarum tanam tajam ini adalah dua senjata yang dipergunakan oleh seorang mikrobiologi untuk mentransfer atau untuk memindahkan biakan mikroorganisme kemudian disini ada untuk cultivation chamber cultivation chamber itu artinya apa untuk menyimpan biakan mikroorganisme jadi kita harus diamkan dulu dia katakanlah 24 jam 48 jam nah tempat untuk menyimpan biakan mikroorganisme itu yang disebut sebagai bisa di waterbat bisa di incubator navigator juga bisa tetapi kalau apa sih bedanya waterbat incubator dan navigator kalau waterbat itu biasanya chamber yang di dalamnya ada box terus kemudian ada air air suhunya itu bisa kita bisa kita atur suhunya mau berapa itu waterbat alat untuk inkubasi tetapi dari air dengan suhu yang kita tentukan ada lagi incubator apa itu incubator incubator itu bentuknya sama seperti oven tetapi kalau oven kan suhunya tinggi sampai di atas 180 derajat kalau incubator biasanya suhunya di bawah itu jadi apa sih incubator incubator ini adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk menginkubasi atau untuk menyimpan di atas mikroorganisme dengan suhu yang kita inginkan jadi misalnya kalian mengisolasi dari kawah gunung berapi itu kan suhunya 70 derajat nah tidak mungkin kita simpan di suhu ruang oleh karena itu kita harus sesuaikan dengan suhu di lingkungan nah bagaimana caranya itu kita taruh di incubator sama seperti misalnya ade bayi yang baru melahirkan itu taruhnya di incubator artinya suhunya kita atur refrigator juga bisa untuk menyimpan tetapi bukan untuk membuat si mikroba itu tumbuh biasanya refrigator ini dipergunakan untuk menyimpan biakan mikroorganisme yang akan disimpan dalam jangka waktu yang lama refrigator ini bisa dipergunakan untuk menyimpan tetapi proses metabolisme si mikroorganismenya menjadi terhambat sehingga kalau kita simpan di refrigator mikrobat tersebut yang harusnya menghabiskan medium itu dalam waktu satu minggu dengan taruh di refrigator bisa sampai dua bulan ini media liquid semi-solid solid nanti kita diskusikan silahkan kita nah ini media ada medium miring ada medium tegak medium miring ini medium tegak ini medium dipetri jadi berdasarkan morfologi atau bentuknya kita bisa berbagai macam ada medium biasanya kalau medium dimiringkan gini atau medium selain ini medium yang dipergunakan untuk penyimpan biakan microorganisme dalam jangka waktu yang agak lama kalau tegak di samping untuk melihat apakah si mikrobat tersebut memiliki kemampuan motilitas atau tidak kalau di petri biasanya untuk menangkap mikroba atau untuk mengisolasi mikroba mengapa karena kalau petri permukaannya lebih luas sementara kalau di medium selain itu permukaannya lebih tidak seluas kemudian ini adalah transfer alat-alat instrumen yang diperlukan ada tabung ini rak tabung ini namanya elemeyer ini namanya bateri nah di atas ini kalian lihat ada bakterial 2 screw cap screw kemudian ada yang dari plastik ada yang dari metal dan ada yang dari cutter jadi alat untuk menutup tabung reaksi ini itu berbagai macam katakanlah mediumnya yang kita sudah masukkan kemudian kita sterilisasi kemudian jangan lupa ditutup kalau tidak ditutup berarti nanti kontaminasi dan tidak steril lagi nah untuk menutupnya itu ada berbagai macam ada dari screw cap ini juga dari plastik itu berarti dalam kondisi yang sangat unorganik sekali ini dari plastik ini dari metal dan ini dari kapas kalau kita biasa di lab ini yang disebut sebagai proof proof itu artinya penutup kita biasanya pakai kapas ini dimana caranya kapasnya itu digulung kemudian dimasukkan ke dalam tabung kemudian nanti baru dimasukkan medianya setelah itu disterilisasi nah ini yang disebut sebagai alat untuk mentransfer jarum tanam tajam dan ini adalah jarum ose kalau jarum tanam tajam itu biasanya dipergunakan untuk memindahkan biakan mikroorganisme yang berfilamen atau yang tidak perlu kita memerlukan permukaan yang luas kalau loop atau ose itu biasanya kita memerlukan memindahkan biakan mikroorganisme yang bentuknya uniseluler bisa pakai is ataupun bisa pakai bakteri seperti apa peruntukannya yang nanti kita perhatikan nah ini adalah pipet pipet yang barangkali di kimia sudah kita pernah pelajari dan ini adalah kalau penyakit terima kasih Terima kasih.